Halo guys, kembali lagi bersama Deren disini dan di video kali ini gue review mobil paling spesial yang akan datang di next update. Sebelum kita lanjut videonya, ayo ditekan dulu like video ini, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Oke guys, sekarang gue review mobil Sultan, mobil paling mahal se-CDID. Ya siapa tau harganya lebih mahal dari Toyota Century ya kan? Dan ini sudah pastinya mobil idaman orang kaya di CDID. Ini dia Rolls Royce Phantom tahun 2014. Bacanya gimana ya? Rolls Royce. Ya oke lah, susah bacanya soalnya tidak terbiasa atau biasanya disingkat jadi RR. Nama fiksinya Rolls Royce di CDID adalah Henry Rolls atau HR, bukan Rohman Rohim ya guys. Yang benar itu Henry Rolls. Kalian sudah membayangkan seberapa besarnya Rolls Royce yang satu ini, mobil raksasa. Ya sudah pasti lebih besar dari Toyota Century lho. Nah sekarang gue review exteriornya, RR Phantom tahun 2014. Tuh gede banget ya. Bentuknya tuh serba mengotak ya dari tampilan depannya. Untuk headlampnya, ini sudah full 3D ya. Sudah pasti 3D kok guys, ini mobil termahal. Lampunya LED. Jadi, sepertinya sudah pakai fitur lightning terbaru ya. Lampus scene terletak di situ. Terus dibagi ya bumpernya. Ini fog lamp tidak ada ya. Dan di bagian grillnya ini kotak terus gede banget guys. Terus di sini, ini logo atau patungnya Rolls Royce diganti jadi avatarnya owner CDID. Mantap ya guys. Yang bawa kapak gitu. Terus di sini logo Henry Rolls-nya. Mirip ya kayak logo aslinya. Lalu kita lihat dari tampilan sampingnya. Ini band depannya kayak jinjit gitu ya guys. Nih dari velgnya, modelnya seperti ini. Mewah ya. Ada logo HR-nya juga. Terus lampu scene-nya banyak ya di samping. Di sini ada. Terus di bawah sini ada. Tapi untuk spionnya, tidak ada lampu scene. Terus ada window line chrome. Door handle-nya juga chrome. Uniknya dari mobil ini, kalau buka pintu kan bentuknya nge-split ya. Terus di bagian samping sini juga ada lampu scene ya. Banyak banget. Tuh dia guys. Langsung kita lihat dari tampilan belakangnya. Untuk lampu belakangnya belum 3D ya guys. Atau mungkin semi 3D. Untuk tail lampnya sudah LED. Tapi lampu scene-nya masih bohlam. Di sini ada logo-nya Henry Ross. Sayangnya belum pelat putih. Terus di bagian bumper ada 2 lupa kenal port. Dan di bagian atapnya, ini warna tuton ya guys. Jadi di atap sampai ke mesin itu warnanya berbeda. Wiper depan tidak ada. Hygmon stop lamp juga tidak ada. Info harga Rolls-Royce Phantom tahun 2014. Masih belum ada info harga pasti. Tapi gue sudah konfirmasi dengan developernya. Mengenai estimasi harganya sekitar 9-13 miliar. Atau mungkin lebih. Ya lebih mahal dari Toyota Century. Tapi nanti Otna sendiri ya menentukan harganya. Kalau untuk game pasnya di antara luxury cars atau rare import. Dan untuk dealernya kemungkinan di premium cars BST. Buat kalian yang nanya apakah mobil ini bakal limited. Kalau di relive tidak limited. Jadi di CDID infonya sih tidak limited juga. Tapi populasinya sedikit. Kalau tidak limited ya biasanya harganya dimahalin. Tapi kita lihat saja nanti. Ini masih stok ya guys. Tidak bisa modif apa-apa. Oke selanjutnya kita langsung saja tes aksemerasinya. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! Waduh. Ini gimana cara sekali putar balik ya guys. Ini kayaknya harus maju mundur terus. Soalnya mobil ini kan bodinya puanjang terus. Pokoknya gede banget guys. Radius putarnya juga agak berat. Tapi kalau mau putar balik di jalan utama BST. Kayaknya sih bisa sekali ya. Tapi harus pelan-pelan. Kita coba tes pelot tajamnya. 130 km per jam. Kalau lebih nanti takutnya nabrak. Oke mantap. Terus pengeremannya dari 115 km per jam. Ini remnya dari Senin sampai Kamis ya. Apalagi di kecepatan tinggi. Makanya remnya juga tidak pakem. Nah mobil ini kalau mau dibawa ke puncak itu hati-hati ya guys. Ya dibawa pelan-pelan aja. Karena mobil ini kalau berelok itu berat banget. Oke sekalian kita coba tes tanjak Vila pakai Rolls-Royce. Bodinya elite. Jalannya sulit guys. Wow. Bila berat banget ya di putaran bawahnya. Oke dia bisa nanjak ya sampai 38 km per jam. Oke 40 juga bisa guys. Dan untuk stop and go-nya. Ini juga agak-agak susah ya. Harus ada momentum-nya. Oke kita gas pole terus. Pencet gas rem barengan. Terus handbraknya dimatiin. Terus tekan gas. Nah ternyata bisa guys. Ditanjakkan pelan-pelan. Yang penting bisa nanjak. Terus tekan gas. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton